Intro Saya berada di Santorini Yunani dan dari pulau ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia Bahagia Selamat berjumpa dalam pelajaran serial menjadi seorang suami Nah tema kita kali ini adalah suami yang menguasai diri bukan yang emosi karena kalau suami emosian nantikan dia akan melakukan KDRT bentak-bentak, marah-marah anak dianiaya, istri dianiaya ini istri bisa merasa menikahi Herodes yang urapannya Firaun tingkah lakunya Pontius Pilatus orang jahat dikumpuli semua dalam satu pribadi atau orang Jawa berkata ini suaminya setan karena itu mari kita menjadi orang yang baik yang membahagiakan pasangan dan pasangan bahagia bisa mendidik anak-anak dengan baik akan melahirkan keturunan yang ilahi suami yang menguasai diri saya akan berikan contoh di Alkitab itu bernama Yusuf dikatakan disana demikian Perman Tuhan berkata dalam kitab Matius bahwa Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai anak itu lahir dan ketika anaknya lahir diberi nama Yesus seperti pesan malaikat yang membawa nama itu dari sorga kenapa Yusuf dan juga para murid Yusuf yakin bahwa Yesus lahir karena roh kudus karena paling tidak ayahnya dimulai dari keluarga Yusuf tidak ragu-ragu sama sekali bahwa itu bukan anaknya karena dia tidak bersetubuh dengan dia Yusuf menikahi Maria sebagai istrinya tidur satu rumah lah pasti maksudnya gak pengen gitu kan Yusuf kan bukan orang important karena kan setelah Yusuf lahir anak-anak yang lain tapi dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir sembilan bulan dia menguasai dirinya wah ini menguasai diri yang luar biasa menurut saya jadi Tuhan tidak salah pilih untuk melahirkan firman ini di keluarga yang mana di keluarga dimana ada seorang suami yang bisa menguasai diri pria yang dewasa menguasai diri akan melihat jalan-jalan Tuhan pria yang dewasa menguasai diri dan juga menjadi orang yang bijaksana dihormati istri dan anak-anak tapi gimana caranya kita bisa menjadi orang yang menguasai diri tip saya yang pertama kuasai pikiran isi pikiran dengan firman karena kalau pikiran itu positif maka tentu kita bisa menjadi logis bijaksana dan menguasai diri karena itu banyak belajar membaca firman isi hati dengan kasih Tuhan karena firman Tuhan berkata dari hati timbul pikiran lalu pembunuhan perjinahan artinya hukumnya adalah dari hati ke mindset, paradigma lalu ke behavior, ke perilaku perilakunya tidak bisa menguasai diri karena hatinya kosong karena itu isi hati dengan kasih Tuhan merasakan kasih Tuhan bergaul dengan Tuhan bergaul lewat doa, pujian, membaca firman itu membuat hati kita terisi kasih Kristus dan pikiran kita terisi firman Tuhan tips berikutnya adalah kalau mau emosi maka tunda bisa tunda menit, jam, atau hari nah waktu menunda itu masuk kamar ambil nafas dalam-dalam supaya waktu kita ambil nafas dalam-dalam otak kita dipenuhi oksigen secara cukup dan kita bisa berpikir logis dan terbaik lagi waktu kita mengambil nafas dalam-dalam tadi hati kita disambungkan dengan Tuhan maka kita berbicara atau berdoa kepada Tuhan misalnya Tuhan beri saya penguasaan diri Tuhan saya tidak mau emosi Tuhan saya mau berubah ketika orang mau mengendalikan dirinya pasti bisa yang tidak bisa itu kan memang tidak sadar lalu setiap emosi dilampiaskan istri anaknya menderita semuanya mengalami aniaya mari kita belajar menjadi pria yang dewasa menjadi suami yang baik yaitu suami yang menguasai diri penguasaan diri adalah salah satu buah roh tanda-tanda kalau seseorang bergaul dengan Tuhan dilahirkan kembali karena itu memang kita tidak bisa saya percaya kita tidak bisa menguasai diri tanpa kekuatan dari Tuhan mari kita menjadi pria suami yang bergaul dengan Tuhan dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang bisa dinikmati keluarga inilah inspirasi yang saya sampaikan untuk keluarga Indonesia Bahagia dari Santorini Yunani salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati